FND 30 tahun salah seorang korban yang mengalami luka cukup parah akibat longsoran tambang emas di Nagari Sungai Abu Kecamatan Hiliran Gumanti dirujuk ke Rumah Sakit M. Natsir, Kota Solok setelah sebelumnya mendapatkan penanganan medis di Rumah Sakit Umum Daerah Arosuka, Kabupaten Solok. Berdasarkan dari catatan pihak Rumah Sakit Umum Daerah Arosuka, sejak kemarin sore ada empat orang korban tanah longsor di lokasi tambang emas di Nagari Sungai Abu, Hiliran Gumanti, Kabupaten Solok yang dibawa ke Rumah Sakit Arosuka. Kempatnya atas nama Andika Seftiadi, Reski Afrikul Putra, Syafril Effendi, serta Rohul Rahmat Ibrahim. Saat ini di Rumah Sakit Arosuka hanya tinggal Andika dan Reski yang masih menjalani perawatan di Ruang Inap-Inap. Sementara korban atas nama Rahul sudah pulang ke rumah atas permintaan sendiri setelah mendapat perawatan dari petugas Rumah Sakit. Sementara Effendi yang hingga pagi tadi masih berada di Ruang IGD kembali dirujuk ke Rumah Sakit M. Natsir, Kota Solok. Effendi mengalami patah tulang cukup parah di bagian kaki kiri dan dijadwalkan akan menjalani proses operasi pada selasa mendatang. Menurut Effendi, kakinya patah akibat berusaha lari dari lokasi saat melihat ada tanah longsor dari atas tebik. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.